Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita bertemu lagi Di pertemuan yang kesembilan Khususnya pada materi Agama Islam Perlidikan agama Islam dan Budi Pakardi Nah gimana kabarnya anak-anak Saya harap semuanya sehat ya Disamping sekarang kita wajib Menjaga kesehatan Kita juga wajib untuk selalu menambah Wawasan kita, menambah hazanah kita Karena bagaimanapun Apa yang kita miliki sekarang Dan apa yang kita miliki besok Harus kita persiapkan secara matang Dari sekarang Oke untuk pertemuan yang kesembilan ini Saya akan buka dengan Hadiah umul kitab Semoga Apa yang kita pelajari Mulai dari sekarang Hingga ke depan bisa menjadi pembelajaran Semoga manfaat masalah Kita sekarang masuk kepada materi Pertemuan yang kesembilan Pertemuan yang kesembilan ini Berisi tentang dasar-dasar Agama Islam Nah agama Islam memiliki beberapa fondasi Yang sekiranya dari fondasi itu Nanti ada solusi Untuk beberapa problematika Yang nanti akan ada di kedepannya Oke next Kita masuk ke Kompetensi dasar 3.8 dan 4.8 Tentang Al-Quran hadis istihad Oke next Semoga saja nanti Kedepannya ketika kita mempelajari ini Kita bisa mempraktikan Sekaligus sering-sering membaca Al-Quran Sering-sering mempelajari hadis Serta kalau memang kita sudah memenuhi syarat Untuk bisa istihad Atau dalam hal Kita bisa memberikan solusi Tentang masalah-masalah yang ada Itu sangat-sangat bagus Tapi tentunya Itu disertai dengan ilmu kita Dalam mempelajari Al-Quran Hadis dan Uruf Atau tradisi yang ada di masyarakat Next Antipointnya juga Semoga nanti kita juga Bukan hanya sekedar belajar Tapi kita bisa Membaca juga dari Apa yang sudah terlampir Di dalamnya Next Tujuannya disini ada 6 Nanti kita bisa Ambil satu per satu Dan Semoga saja Target kita ini Bisa berjalan sesuai rencana Next Dasar agama Agama Islam Memiliki dasar-dasar tertentu Yaitu Al-Quran As-Sunnah Al-Ijma Qiyas Dan istihad Nah Dari kelima hal ini Ini adalah Fondasi utama untuk seseorang Bisa melaksanakan syariat Islam Yang pertama adalah Al-Quran Al-Quran merupakan Kitab suci Milik agama Islam Salah satu kitab suci Yang memang Allah turunkan Nah Kitab suci ada 4 Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang pertama adalah Zabur Zabur yang diturunkan Kepada Nabi Dawud Yang kedua adalah Taurat Kepada Nabi Musa Lalu Injil Kepada Nabi Isa Dan yang terakhir adalah Al-Quran Al-Karim Yang diturunkan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalamu Sallallahu alaihi wassalamu Sebenarnya ada beberapa lagi Yang memang diturunkan oleh Allah Tapi bentuknya bukan kitab suci Melainkan suhuf Melainkan Suhuf Nah suhuf ini juga termasuk Dari beberapa aturan Allah Tapi Yang kita pakai Yang memang kita yakini Dengan luar biasa Ini ada 4 kitab Yang memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai pedoman umat Manusia Selanjutnya adalah Asunnah Asunnah Merupakan Suatu Qawul Atau ucapan dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Atau ahal Apapun yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Serta ikror Nah ikror ini adalah Persetujuan dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Yang pertama Al-Quran Yang kedua Asunnah Yang selanjutnya adalah Al-Ijma Al-Ijma ini merupakan Hasil Dari Musyawarah Ulama Antar madhab Nah sangat baiknya Apabila Kita bukan hanya Sekedar mempelajari Satu madhab saja Tapi kita juga mempelajari Beberapa madhab Yang memang Sangat masyur Untuk kita Laksanakan Yaitu madhab Madhabnya Imam Abu Hanifah Atau Hanafi Madhabnya Imam Maliki Atau Madhab Maliki Selanjutnya madhab Syafi'i Atau Imam Muhammad Din Idris Syafi'i Yang terakhir adalah Madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal Yang ini ada empat Yang pertama Hanafi Maliki Syafi'i Dan Han Han Yang selanjutnya adalah Kiyas Nah kiyas ini adalah Tentang Pengambilan suatu hukum Yang memang Dulunya Sudah ada Pengambilan hukum itu Oleh para ulama Ataupun Diambil dari Al-Quran Maupun As-Sunnah Secara kategori Kemanfaatan Atau kemaksadatannya Nah itu nanti Kita bisa Ambil dalil Contohnya Kita bisa Kiyaskan Mobil Dengan Hewan tunggangan Yaitu Mereka Butuh Konsumsi Mobil Butuh konsumsi Bensin Kendaraan Yaitu Kuda Dan lain sebagainya Pasti juga Butuh makan Butuh minum Butuh istirahat Nah kita bisa Ambil kesimpulan Kiyas Di dalamnya Yakni Kiyas adalah Pengambilan hukum Yang dulunya Sudah pernah Diambil Hukum Yang memang Sama Maksudnya Setara Secara fungsi Maupun secara Tihas Nah selanjutnya Adalah Ijtihad Ijtihad Ini adalah Hasil usaha Hasil renungan Dari Empat kategori Tadi Apabila ada Problematika Yang memang Belum bisa Terselesaikan Diambil dari Al-Quran As-Sunnah Al-Ijtihad Dan Al-Qiyas Next Ini pengertiannya ya Bisa kalian baca Al-Quran Dan As-Sunnah Next Ini Ijtihad Ul-Ulama Lalu ada Kiyas Lalu ada Kiyas juga Next Ini adalah Ijtihad Sarat dari Seorang yang Beristihad itu Harus Dia ahli Harus Dia ahli Kalau dia Tidak ahli Maksudnya Ahli Memang Sudah Faham Sudah hafal Al-Quran Sudah hafal Banyak hati Lalu memang Sudah mempelajari Banyak materi Barulah Dia bisa Dikatakan Seorang Wajib Direktarkan Next Nah ini Yang biasanya Kita temui Itu Kita tidak Harus Memberikan Solusi Terhadap Setiap Permasalahan Kita ketika Melihat Permasalahan Kita wajib Mencari Dalil Yang mendukung Di dalamnya Ketika Kita sudah Mendapatkan Dalil Yang kita Dapatkan Misalkan Dari Al-Quran Dari As-Sunnah Maupun dari Kaulnya Ulama Pada masa itu Yang memang Termaktub Dalam Buku Atau Referensi Barulah Nanti Solusi Bisa Ditemukan Ini Memang Suatu hal Yang Kadang-kadang Sulit Untuk Bisa Kita Keratkan Tapi Saya harap Kalian Sebagai Orang-orang Yang Nantinya Menjadi Pemimpin Dari Negara Indonesia Ini Pemimpin Dari Keluarga Kalian Pemimpin Dari Kalian Sendiri Wajib Untuk Banyak Membaca Wajib Untuk Banyak Membaca Next Alhamdulillah Irrohbilalamin Pada Pertemuan Kali Ini Pertemuan Kesembilan Adalah Pertemuan Pertama Atau Opening Jadi Saya Harap Apabila Ada Pertanyaan Nanti Bisa Langsung Cat Kepada Saya Secara Pribadi Yaitu Pak Ahmad Atau Guru Guru Pendidikan Agama Islam Yang Lain Apabila Ada Yang Perlu Ditanyakan Atau Ada Problematika Bisa Kalian Komunikasikan Atau Paling Gampangnya Kalian Bisa Langsung Tanya Di Cek Komentar Kalian Bisa Tanya Di Kolom Komentar Jangan Lupa Like Dan Subscribe Akun Dari SMK Menurut Muncar Dari Saya Ucapkan Terima Kasih Jangan Lupa Jaga Kese H Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh